POKOE CUAN TERUSU Dalam pembahasan Ketera Luna kali ini yang kemarin dibanting 60% lebih Poinnya adalah saya membahas murni dari gambar chart, dari analisa teknikal Nggak musingin masalah berita Dan saya akan mencoba mengajak teman-teman hitung berhitung nih Sekali lagi tapi resiko ditanggung penumpang ya Kalau percaya bisa ikutin, kalau nggak, nggak usah Jadi nanti saya akan mencoba kasih hitungan Gimana cara mendapatkan untung di Luna Karena kalau, ini penting, kalau Luna-nya nggak scam Nggak selesai, nggak tutup ya Karena seperti kita ketahui, tarik-menarik Luna di Binance Sementara di pending, di tiadakan, nggak bisa dulu ya Nah disini resikonya amat sangat tinggi Teman-teman jangan skip poin per poinnya Supaya bisa paham pembahasan Luna yang kali ini ya Kita cek bareng-bareng Disini teman-teman poin pertama yang akan saya bahas Di chart Luna time frame mingguan ini adalah dari segi volumenya dulu Teman-teman bisa lihat volumenya ini turun Posisinya Ya, tapi Harganya naik Yang artinya ada divergence negatif di Tera Luna time frame mingguan Dan kalau akhirnya ini turun, ini masih masuk akal Kenapa? Karena harganya naik Yang beli nggak banyak Jadi ketika marketnya crash BTC kebetulan juga crash Lunanya dibanting turun Ini masih masuk akal dari segi divergence negatif di volumenya Volume pembelian ya Itu adalah poin pertama Mengenai Tera Luna Bantingannya masuk akal Poin yang kedua saya akan membahas dari segi trendline Dan ini dari segi trendline ini Kelihatan kalau Membentuk semacam Veris flag Untuk veris flag ini ada di konten yang ini ya Veris flag ini kalau misalnya tertembus Targetnya adalah kedalaman di flagnya itu sendiri ya Teorinya ya Praktiknya belum tentu benar Belum tentu pas Bisa jadi kurang lebih Kurang lebih aja hanya sebagai gambaran Nah ini gambarannya Kalau ini terjadi berarti harganya minus Ya ini terbaca ini minus 5 dolar Yang artinya nggak mungkin ya Berarti kukut rampung Ini koinnya dari Tera Luna ini ya Ini gambarannya ini kayak gini Kalau tembus dari trendline nya Veris flag dan sudah tertembus Kita akan tunggu aja Kita hanya tahu dari menunggu Sekali lagi resiko di konten ini tinggi ya Jangan di skip pokoknya Di poin ketiga saya butuh bantuannya Indikator akumulasi dan distribusi Di konten kali ini saya nggak akan memakai Ichimoku Nggak akan memakai CCI50 yang biasa yang saya pakai Kenapa? Karena sudah pasti semuanya oversold ya Sudah pasti semuanya intinya beris Dan menyarankan untuk dibeli Nah disini saya akan pakai cara yang berbeda ya Poinnya disini adalah akumulasi dan distribusi Dan di akumulasi dan distribusi ini Ketika harga turun ini juga match turun Cuma posisinya trendnya dari akumulasi distribusi ini Masih dalam trend naik ya Nah ini poin yang penting Kenapa? Karena di akumulasi distribusi ini Saya coba membandingkan Dengan coin atau token yang lain Yang kemarin kejadiannya sama persis Sekali lagi Ini dari pembandingan charts ya Bukan dari berita Ya poinnya adalah itu Itu yang paling penting Disini saya akan bandingkan dengan Waves Kita klik disini waves Teman-teman akan bisa melihat waves di time frame mingguan Nah Teman-teman lihat Wavesnya Ini Turun juga Dalam juga ya Turunnya itu Waves itu juga kebantingnya mirip-mirip dengan Luna Nah teman-teman bisa lihat Fase distribusinya Jatuhnya Jauh lebih dalam Sementara kalau kita lihat di Luna Teman-teman bisa lihat ya Bandingin sendiri ini dan ini Fase distribusinya Berbeda Ya Disitu itu adalah poin yang paling penting Nah itu artinya apa? Ya Menurut saya Mungkin ya Sekali lagi mungkin Mungkin Ini Ada sesuatunya Menurut saya Dari gambar ya Bisa jadi Investornya belum buang semua Memang masih banyak yang hold Bisa jadi Yang pada Jualan itu Lebih sedikit Daripada yang hold Dan lain sebagainya Kalau kita lihat Di waves Disini Apa ini Tidak bisa recovery Bisa Tapi mungkin prosesnya lebih panjang Kalau di Luna Kalau yang hold masih banyak Apakah bisa recovery Apa enggak? Nah itu pertanyaan yang paling Paling ingin kita tungguin ya Posisinya Bisa apa enggak Disini Nah ini Pertanyaannya disini Tinggal kita lihat aja Akumulasi distribusinya Apakah ini akan dibuangin terus Apakah Bakalan hancur Harganya kembali ke 0 Kita enggak ada tahu Tapi disini Sekali lagi Berandai-andai Kalau Potong Poinnya adalah Poin keempat ini adalah Kuncinya ya 1, 2, 3 Tadi analisanya Kenapa turun Poin yang ketiga adalah Penjelasan Ini masih mungkin Diambil atau tidak Poin yang keempat ini Teman-teman Jangan skip Oke Tambahan lagi juga Disini Saya membandingkan Mengenai UST Dan USDN Yang mana USDN ini Terkait sama Waves UST ini Terkait Dengan Luna Nah disini Kemaren UST ini juga sama Kebanting Padahal Namanya Stable coin Kan harus dijaga Di kisaran 1 dolar Tapi kemarin UST ini Sempat sampai 0,76 Dan ini terjadi juga Di USDN Waktu Waves itu dibanting Ini malah Sampai 0,56 0,6 Lebih parah Dibanding UST Tapi dia berbalik Naik Sekarang agak stabil Di kisaran 0,93 Dekat-dekat 1 rupiah Sementara ini belum Masih di kisaran 0,8 Nah ini adalah Poin penguat Dari Yang sebelumnya Mengenai fase distribusi Dan akumulasi Di Terra Luna Dibandingin Dengan Waves Waves lebih parah Tapi Waves Bisa Mulai agak landai Enggak Mengerikan kemarin Kita terlihat Aja di Luna Kita bisa Enggak ambil Kesempatan di Luna Ambil di harga sekarang Kita lihat Hitung-hitungannya Kalau kita Ambil di Futures Atau Ambil di spot Tetapi Dengan resiko Seminimal mungkin Teman-teman Cek ya Nah disini Saya akan Coba Mengajak Teman-teman Berhitung Katakanlah Karena ini Masih pagi Luna Sekarang berada Kisaran 12 Sampai 13 Dolar Saya coba Buletin aja Di Ini sekali lagi Ini bukan ajakan Ini kita Berandai-andai Sekali lagi Tapi saya Pribadi akan Melakukan ini Karena modalnya Kecil Saya nanti Akan jelaskan Lengkapnya Teman-teman Silahkan Cross check Sendiri Pikir sendiri Kalau tidak worth it Jangan dilakukan Sekali lagi Karena ini Bukan ajakan Ini berandai-andai Dan saya sendiri Melakukan Kalau kejadian Beneran nanti Ada untung dari sini Akan saya siarkan Juga otomatis Ya Disini kita Tulis aja Beli Teraluna Di harga Sekarang yang saya Anggap 14 dolar Sementara Di jam 11 siang ini Karena saya akan Postingnya malam Nanti ya Di kisaran 12-13 dolar Saya buletin aja Di 14 lah Intinya seperti itu Modal Untuk modal Katakanlah Ada 1 juta rupiah Ini sekali lagi Hanya hitungan Hanya berandai-andai Dari hitungannya Tapi ini yang Akan saya lakukan Modal Ada 1 juta rupiah Kalau dikasih Dalam bentuk Dolar Kurang lebih Sekitaran 80-85 dolar Ini Saya bentuk Dalam rupiah Biar gampang Ada 2 Spot market Dan futures Disini Sekali lagi Pilihan Dikembalikan Ke teman-teman Saya hanya Kasih gambarannya Kalau sudah ambil Di spot market Nanti keuntungannya Kurang lebih berapa Di futures Kurang lebih berapa Tapi sekali lagi Minim resiko Yang artinya apa Di spot market Katakanlah all in Saya disini Sekali lagi Bukan ajakan ya Ini berandai-andai aja 1,2,3 Nah ini 1 juta rupiah Di spot market Nanti akan saya jelaskan Kenapa kok ini Seperti ini hasilnya Di spot market Karena Paling nyangkut Cuma nyangkut Dananya Paling Gak seperti future Gak langsung habis Jadi saya anggap 1 juta rupiah Nyangkut Gak hilang duitnya Ya sudah Dimin aja Karena harga luna Sekarang murah banget Yang tertingginya Sampai dengan 120 dolar Sekarang kita bisa beli Di 14 dolar Itu berarti Cuma berapa persennya Nyaris Hanya 10 persennya Berapa belas persennya aja Nah ini spot market Saya anggap All in 1 juta Karena Gak akan nangus Paling nyangkut Di futures Beda soal Di futures Gimana caranya Kita beli Tapi Gak kena likuidasi Ada di konten yang ini Nah Poinnya adalah Saya menggunakan Dana 10 persen Dari modal saya Dan ini pake Cross margin Kenapa kok 10 persen Karena begini Leverage yang saya pake Disini adalah 20 kali Temen temen nanti Bisa coba Ketik aja Di Biasa Di exchange mana Silahkan Binance dan lain sebagainya Disini saya isi Karena 10 persen Saya pake Dana 100 ribu Kalau temen temen Klik disini Nanti 10 persennya Kalau misalnya Dananya temen temen Berarti kalau 1 juta 80 sampai 85 dolar Berarti Dananya sekitaran 8 sampai 8,5 dolar Cross margin 20 kali Temen temen akan Ngeliat disitu Kalau harga Likuidasinya Strip Atau mungkin Di beberapa Exchange Itu Never Liquidated Artinya Gak bisa Dilikudasi Karena kita Cuman pake Modal kecil Dan Singkatnya Saya akan Mencoba Jual Luna Di harga 56 dolar 56 dolar Itu kenapa Kalau 56 dolar Nanti temen temen Bisa liat Alasannya ya Di bagian yang berikutnya Jangan di skip dulu Nah disini Hasilnya Keuntungan Ini gak ngerti Jangka waktunya Kapan ya Sekali lagi Kita berandai-andai Di spot market Modal 1 juta Gak ada leverage nya ya Karena kalau di spot market Kalau di harga 56 dolar Kita akan Mendapatkan Keuntungan 4 juta Rupiah Alias 4 kali Lipat Andai Ini andai ya Terjadi dalam waktu Setahun Atau setahun Kurang Dimana lagi Anda mendapatkan Return 4 kali Lipat Ya Sekali lagi Ini bukan ajakan Teman-teman harus pikir ulang Check and recheck Kalau Lunanya turun Sampai dengan 1 dolar Atau bahkan 0, sekian Bagaimana Atau malah Skem Berarti duit mulutnya Ya Di future 100 ribu Leverage Kali 20 Ya berarti Disini kenapa Kok bisa ketemunya 8 juta Ya karena kan Dari harga jual Dari modal 14 Ke 56 Itu kan Sudah 4 kali lipat Dikali leverage nya 20 kali Ya 4 kali 20 Jadi 80 80 nya Dikali dengan 100 ribu Modalnya Jadinya berapa 8 juta Ya Poinnya adalah itu 8 juta ini ada Peluang terlikuida Sih enggak Kalau harganya turun terus Selagi pakai Rumusan ini Cuma pakai 10% Modal Dan leverage nya 20 kali Harusnya Enggak kena Nah sekali lagi Saya ulangin lagi Kalau Skem Ya ini Modalmu 1 juta Alias 80 sampai 85 dolar Selesai Tapi kalau Enggak Skem Bahkan naik Minimal Ke 56 Ini Ya ini Keuntungannya Dengan modal ini Nah teman-teman Tinggal pikirkan lagi Sekarang kita akan Lihat Kenapa kok Dijualnya Di harga 56 Bukan Lebih rendah Atau malah Lebih tinggi Kita akan Lihat ya Disini Saya akan Menggabungkan Fibonacci Dengan Garis Supply and Demand Posisinya Nah Tarik garisnya Saya akan Berhentikan Di 14 Sekitaran 14 dolar Meskipun sekarang Harganya Sudah sampai Ke 11 Sekitaran 11,6 dolar Saya gak ngerti Nanti Ketika di posting Apakah harganya Akan terjun Lebih terjun Bebas Atau bahkan Naik Disini Patoannya Adalah Ini aja Disini Kenapa kok Saya jual Di harga 56 dolar Karena ini Ada di garis Fibonacci Yang ini Di garis Fibonacci Yang ini Ini Sebetulnya Garis Fibonacci Di sekitaran 54 Tapi Kenapa Saya Buletin Ke 56 Murni Karena Tadi Biar Ngitungnya Gampang Karena Ambil Modal Di harga 14 Kalau Saya Jual Di 56 Berarti 4 kali Lipat Tapi Kurang lebih Gambarnya Seperti itu Dan Kenapa Kok Garisnya Disini Karena Ini Memang Titik Tidik Dari Resisten Di Garis Fibonacci Ini Dengan Catatan Kalau Tadi Ngambilnya Di harga 14 Dollar Ini Adalah Poinnya Teman Teman Juga Bebas Mau Jual Di Garis Yang Mana Misalnya Ini 3.39 Alias 0.236 Dari Fibonacci Bisa Pakai Garis Garis Resisten Manual Pakai Tarik Garis Dari Candlestick Bisa Atau Di Atasnya Enggak Puas Di 56 Mau Di 668 Ini Bisa Itu Semuanya Mungkin Dan Ini Di 80 Juga Bisa Dan Selanjutnya Ke Atas Semuanya Bisa Nah Ini Adalah Gambarannya Kenapa Kok Tadi Saya Jual Di Harga 56 Sekali Lagi Itu Semua Kembali Ke Teman Teman Dijual Di Harga Berapa Ini Relevan Atau Enggak Sekali Lagi Ini Bukan Ajakan Saya Hanya Mengajak Berpikir Luna Di Harga 120 Tentinya Sekarang Kebanting Sementara Di 12 Dolar Silahkan Ngambil Resiko Ditanggung Masing Masing Sekali Lagi Anggaplah Yang Kalau Teman Teman Ikut Anggaplah Duit Yang Teman Teman Masukkan Kesini Itu Lenyap Skem Sehingga Kalau Nanti Ternyata Untung Ya Itu Rezekinya Teman Teman Semudan Bermanfaat Salam Cuan Cuk